Meskipun mungkin kita berbeda atau kita tidak setuju dengan orang-orang ini. That's the essence of tolerancy. Jadi kita menerima dia sebagai manusia seutuhnya. Kemudian perempuan gagal. Kita menerima diri kita sendiri sebagai wanita, sebagai perempuan seutuhnya. Dengan semua kegagalan dan semua cerita-cerita yang tidak menyenangkan yang kita pernah alami. Oke, gue mau lanjut nih. Ini kita kayaknya cerita kronologis dari kita hari ini. Walaupun kadang gue akan mundur-mundur kalau ada yang ingin gue tanya lagi, ternyata gue tanya lagi ya. Jadi lu setelah di sana setahun, setelah kejadian itu mungkin apakah benar-benar jadi itu kepedulian terhadap penemuan toleransi itu semakin terasa, semakin tinggi. Dan balik terus lu langsung start sampai merauke kah atau ngapain? Masih masih lama. Gue tuh kan balik 2011, 2011 akhir. Balik ke Jakarta ya, 2011 akhir. Terus abis itu baru, abis itu langsung kerja. Jadi waktu itu kerja di unit kerja presiden, waktu itu masih presiden SBY. Dan di sana ketemu sama teman yang kemudian akhirnya jadi co-founder. Nah jadi ini memang mungkin Mestakung ya. Jadi karena kami seruangan, jadi banyak ngobrol, namanya Aechiro. Jadi banyak ngobrol. Kemudian saya jadi ketika, kadang-kadang kayak gitu kan ya. Ada ide kemudian ketemu sama seseorang yang pas. Kemudian kita jadi makin bersemangat gitu. Oh ternyata ide gue gak ngaco-ngaco banget. Ternyata ada orang yang menganggap ide ini adalah ide yang brilian gitu. Jadi waktu itu ngobrol sama Aechiro terus kayak, Wah ini menarik nih ya harus dilakukan. Dan ternyata Aechiro juga pernah punya pengalaman serupa. Dan sebelum ini kan sebenarnya saya tuh dulu pernah ikut pertukaran ke Singapur. Jadi waktu S1, saya tuh pernah ikut pertukaran ke Singapur. Dan di Singapur tuh ngerasain, meskipun di sana ada ya komunitas orang islamnya ada. Cuman kan gak sebesar di Indonesia. Misalnya kita nyari makanan halal tuh di Indonesia, kita bisa asumsikan semua makanan halal kecuali yang ada logo tidak halalnya gitu. Tapi kalau di Singapur, kita bisa, kita bisa, kita tidak bisa berasumsi seperti itu gitu. Kalau mau cari makanan halal ya harus yang ada logo halalnya gitu. Nah yang lainnya bisa jadi gak halal. Karena kan muslimnya bukan mayoritas di sana. Itu saya ngerasa, oh ini rasanya susah, lebih susah cari makan gitu. Lebih harus hati-hati gitu. Terus misalnya nyari tempat sholat gitu kan. Kalau di sini kan kayak, lu jalan 5 menit aja pasti ketemu musholat gitu. Atau di sepiap gedung pasti ada musholanya. Sementara kalau di Singapur, kadang-kadang gak segampang itu kan. Jadi kayak harus nyari tempat khusus buat sholat gitu. Nah disitu tuh jadi saya sadar kayak, oh berarti jadi minoritas tuh gak gampang ya. Berarti tuh harus ada dan dengan kita pernah merasakan jadi minoritas, itu tuh jangan-jangan kita jadi lebih toleran. Karena kita pernah ngerasain betapa susahnya gitu jadi minoritas. Nah itu ternyata mirip banget sama yang pernah dirasain Aichiro. Jadi Aichiro itu pernah ikut pertutaran waktu SMA ke Belgia. Aichiro ini orang Indonesia tapi? Orang Indonesia, orang Indonesia. Aichiro itu dia Prabowo. Nah, pandemian Aichiro. Oke, oke. Nah jadi dia pernah ikut pertutaran ke Belgia dan disana dia jadi sadar. Ternyata dia kayak satu-satunya anak orang Islam di sekolahnya. Nah jadi, jadi waktu itu dia cerita sama kepala sekolah, kan pertama kali datang gitu. Ibu saya butuh melakukan prayer gitu. Terus kepala sekolahnya dengan empatik nanya. Prayer-nya kayak gimana? Saya gak pernah tahu sehingga saya perlu dikasih tahu. Sehingga I can give you fasilitas yang paling tepat untuk kamu bisa pray dengan benar gitu. Oh saya butuh tempat, tidak terlalu besar, tapi yang penting cukup bersih. Kemudian kalau bisa dekat dengan air. Ada sumber airnya gitu, supaya saya bisa melakukan wudhu. Oh what is wudhu gitu. Terus dijelaskan lah apa itu. Terus akhirnya dikasih sebuah ruangan. Ya kebetulan ruangannya tidak terpakai dan itu dekat dengan kamar mandi. Jadi sebelahnya itu ada kamar mandinya gitu. Jadi Ciro bisa melakukan sholat di sana. Dan ini is a new thing. It is a new thing buat sekolahnya juga karena Ciro adalah murid Islam pertama gitu. Dan it is a new thing juga buat Ciro. Karena itu pertama kalinya Ciro juga merasakan kayak, Oh ini ya rasanya ketika kita jadi minoritas tapi kita dihargai gitu. Dan kita difasilitasi. Kita dilindungi oleh authority, oleh orang yang mayoritas gitu dari di sana. Jadi mungkin that's why itu relapse banget gitu sama Ciro. Ketika gue cerita tentang ide Sabang Merauke ini. Dan bahkan fun fact nama Sabang Merauke itu datangnya dari Ciro. seribu anak bangsa merantau untuk kembali. Sabang Merauke. Ya itu apa kepanjangannya ya? Ya itu namanya dari Ciro tuh. Dan kayak kita mulai ngobrol sama lebih banyak orang. Terus akhirnya adalah Sabang. Jadi kayak tujuh orang kan sampai sekarang ke foundernya. Yang itu yang merantau Sabang Merauke sampai sekarang. Jadi gak langsung, gak langsung banget. Ada prosesnya banget. Dan waktu itu kayak baru beneran didirikan itu 2012. Terus baru beneran ada program pertepanan pelajar itu 2012. 2013. Jadi kita butuh waktu setahun lebih buat gak nyiapin itu semua. Saat lu memulai itu, apakah lu sudah merasakan this is my path lah. Jalur gue tuh disini nih kayaknya. Atau lu masih ada keraguan juga? Atau bagaimana? Mungkin this is the beauty of prinsip hajar aja dulu. Ini salah satu prinsip hidup gue ya. Gue gak tau apakah itu akan menjadi path gue apa enggak. Akan jadi jalan hidup gue apa enggak. Gue gak tau gue akan melakukan ini selama berapa lama. Jadi sekarang Sabang Merauke udah 8 tahun. Gue gak tau akan Sabang Merauke melakukan, waktu itu ya melakukan Sabang Merauke berapa lama. Tapi ya gak apa-apa, jalanin aja dulu gitu. Dan karena waktu itu gue ngerasa this is something that that I feel important. This is something that I know kalau misalnya dilakukan akan berdampak buat anak-anak ini. Akan berdampak buat orang-orang yang terlibat, buat relawan-relawan, buat keluarga yang diinepin. Sabang Merauke pertukaran pelajar kayak program live-in gitu kan. Anak-anak tinggal di rumah keluarga yang beda agama, beda etnis selama liburan sekolah gitu. I know that it's going to be impactful. I know because I've experienced it sebagai orang yang udah pernah ikut program pertukaran pelajar, program live-in, I know bahwa itu words gitu. Bahwa pertemuan itu membuka mata, pertemuan itu membuka hati dan membuat kita jadi tahu, oh ternyata orang lain ini tidak sebeda yang kita bayangkan, tidak sejahat yang kita pikirkan, tidak semenyerangkan yang dulunya kita pikirkan gitu. Jadi I know if you're words. Tapi to your question, gue nggak tahu apakah itu akan menjadi jalan hidup gue gitu. Jadi ya mungkin dijalanin aja dulu. Nanti kalau misalnya ternyata nggak berlanjut, ya udah gitu. Kalau misalnya kita harus pivot ya nggak apa-apa. Ya namanya juga perjalanan. Dan kita mencari, karena kita mencari dalam hidup itu sebenarnya gimana sih caranya kita bisa memaksimalkan dampak kita buat diri kita sendiri dan buat orang lain. Jadi ya proses pencarian aja. Lu sampai dari Sabang Merauke, gue agak lompat sedikit sampai ke toleransi.id itu, toleransi.id. Itu kan jaraknya agak lumayan beberapa tahun juga ya, betul ya? Nah, apa yang membuat lu sampai akhirnya creating something new, walaupun sebetulnya masih dalam area yang sama juga gitu ya? Misalnya, kenapa kok sampai repot-repot bikin sesuatu yang baru, padahal ini areanya sama? Kenapa nggak mungkin ini bisa jadi bagian programnya sama Merauke? Misalnya, I don't know. Hanya saja kita bertanya aja gue. Ya, kalau toleransi.id itu kan sebenarnya dibuat, toleransi.id milenial islami, itu kan sebenarnya, minum, minum. Kita waktu kita masih ada 6 jam kok, nggak apa-apa. Kalau pagi, raya-raya kayak gini. Jadi, maybe this is a learning, agak susah kalau live pagi. Oke, jadi toleransi.id sama milenial islami, itu kan sebenarnya dibuat sebagai bagian dari Indica Foundation. Jadi, gue membuatnya itu, karena gue masuk ke Indica Foundation, mulai ikut membangun Indica Foundation dari awal, kemudian kita harus punya program-program flagship gitu. Jadi, akhirnya kita bikin lah program flagshipnya. Waktu ada dua, ada toleransi.id sama milenial islami gitu. Jadi, kenapa beda meskipun temanya sama? Mungkin justru karena, ya memang belum terlalu banyak aja gitu organisasi di Indonesia yang bergerak di bidang ini. Kalau misalnya dibandingkan sama organisasi yang bergerak di bidang pendidikan in general, misalnya literasi, buku, atau misalnya organisasi di bidang kesehatan, itu kan mungkin sebenarnya udah agak banyak ya organisasi-organisasi akar umput, atau ya sana-sana NGO yang bergerak di bidang itu. Kayaknya tuh kalau misalnya dihitung, jumlah organisasi yang mengerjakan bidang kelaransi itu nggak terlalu banyak. Jadi, makanya menurut gue ya emang harus dibikin, dan apalagi resourcenya beda gitu kan. Kalau ini organisasi Sabang Merauke, ada yayasan gitu. Terus ini Indica Foundation, dan di dalamnya ada program flagship lagi, ada tim lagi yang terpisah. Jadi, why not gitu. Justru malah bisa saling kolaborasi, malah bisa saling menguatkan. Dan basisnya kan juga beda banget kan. Kalau Sabang Merauke itu purely ngerjain program live-in gitu. Kemarin, sebelum pandemi, kita ngerjainnya program live-in. Kalau sekarang, kemudian airnya kita juga beralih kelas online. Kalau yang toleransi ID juga something else gitu. Jadi, apa perbeda? Kalau toleransi ID, arahnya ke mana jadi? Toleransi ID itu kita lebih banyak ngerjain. Jadi, kita nggak ada program live-in. Yang jelas. Kita banyak ngerjain program-program untuk memberdayakan anak-anak muda. Jadi, subjeknya agak beda. Kalau Sabang Merauke kan anak-anak SMP. Kalau toleransi ID itu anak SMA kuliahan gitu. Jadi, age range-nya juga agak beda. Kemudian, kalau toleransi ID juga kita banyak fokus ngerjain konten. Jadi, kayak kita banyak bikin konten di Instagram. Sekarang main link sih di Instagram ya. Jadi, konten-konten yang hopefully kita bisa mengajak orang mulai berpikir dan kayak, oh iya ya, kalau kayak gini itu sebenarnya masuk dalam kategori intoleransi nih gitu. Tapi mungkin kadang-kadang kita nggak kepikiran. Oke. Ya, minum dulu. Gue dari tadi pengen minum dulu biar enak, biar santai. Terus, yuk. Kalau tadi awalnya ketika lo menjalani itu, lo masih, yaudah pokoknya jalan dulu, hajar dulu. Kan nggak tahu jalannya bagaimana. pokoknya at least saat itu lo meyakini ini yang ingin lo jalani, maka mulai dulu. Ada nggak momen gitu ya, mungkin momen spesifik yang lo merasa setelah lo jalani, ada momen tertentu yang kemudian menjadi tadi validasi tadilah bisa dibilang gitu ya. Bahwa this is good actually. Ini emang bener ini yang ingin terus gue jalani gitu. Meskipun bukan berarti lo nggak bisa menjalani yang lain, tentunya kayak lo lakukan sekarang juga berbagai macam hal. tapi at least yang ini nih ingin gue teruskan gitu. Ada momen-momen tertentu nggak yang dimana lo merasakan seperti itu? Mungkin kalau ngomongin soal toleransi ya. Jadi namanya kita bikin, ketika kita bikin organisasi, itu tuh pasti ada momen-momen dimana kita mempertanyakan keberlangsungan organisasi gitu kan. Atau mempertanyakan, ini masih masih harus diperjuangkan nggak ya? Ini masih cukup, udah masih cukup, masih perlu diperjuangkan lagi nggak ya? Masih harus di, saya masih harus meluangkan waktu dan tenaga dan pikiran dan energi di sini nggak ya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang pasti masih ada gitu kan. Karena kita nggak akan pernah tahu sebenarnya kayak seharusnya kita melakukan apa dan di mana gitu. Nah, perasaan, pertanyaan-pertanyaan itu sih berkali-kali muncul. Dan ini di semua aspek gitu ya, di semua aspek atau di semua kerjaan yang gue pernah lakukan dan yang sampai sekarang gue lakukan, memang selalu ada momen-momen dimana gue bertanya-tanya gitu. Is it time for me to leave? Itu tuh menurut gue selalu akan ada. Nah, yang biasanya membuat gue akan, dan bukan berarti gue nggak suka sama yang gue kerjakan gitu ya. Tapi it's just a question yang every once in a while selalu muncul dan selalu gue tanyakan ke diri gue sendiri gitu. Sampai kapan gue mau melakukan ini? Nah, kemudian kalau misalnya dalam konteks toleransi gitu ya, kenapa gue masih terus konsisten gitu mengerjain toleransi gitu, baik di Selawar Merauke, di toleransi AID, di Bindu Al-Islami, dari sekitar 8 tahun lalu sampai sekarang. Karena setiap kali gue bertanya gitu, masih butuh nggak ya? terus nggak lama kemudian tuh kemudian tiba-tiba ada sebuah kejadian, ada berita gitu yang kayak, oh, ya masih butuh lah. Tuh, lihat Indonesia masih ada kayak gini gitu. Entah ada anak jubuli, ada rumah ibadah yang tiba-tiba disegel, tanpa alasan, atau ada aksi-aksi intoleransi lain lah yang membuat terus gue jadi sadar kayak, oh, ya masih butuh nih, masih butuh upaya-upaya bersama-sama untuk merawat toleransi, untuk ngajarin toleransi gitu di Indonesia. Justru supaya kejadian-kejadian kayak gini tidak terjadi. Jadi biasanya ada kejadian-kejadian kayak gitu tuh, yang membuat gue, oh, ya ini masih dibutuhkan, oh, ya ini masih dibutuhkan. Jadi ya, I keep going. Kalau misalnya masih dibutuhkan ya, ya we keep going lah. Jadi, kayak mendapat respon atau jawaban dari kejadian-kejadian yang terjadi setelah itu, setelah lu mulai bertanya-tanya, atau ada kejadian-kejadian yang merespon, yes, masih, jalan terus. Iya, iya, iya. Ini jawab langsung sama semesta. Nah, kalau lanjut lagi ini sekarang, kalau kita bicara milenial islami, dan juga ada perempuan gagal, ini kan mulai agak berbeda nih fokus utamanya ya. Kalau tadi kan dua-dua masih ada kaitan dengan toleransi. Nah, kalau perempuan gagal dan milenial islami, ini kan lain. Itu awal mulanya, sehingga we need to do this, lu memutuskan untuk melakukan itu, membangun itu apa? Kalau milenial islami itu sebenarnya masih agak nyambung dengan toleransi slash perdamaian. Karena kan sebenarnya misinya milenial islami adalah gimana caranya kita bisa mengajarkan nilai perdamaian islam kepada anak-anak muda. Jadi sebenarnya masih agak nyambung nih. Cuman kalau dalam milenial islami, tentu saja ditekankan adalah bahwa ajaran islam itu sebenarnya memang sangat damai. Jadi kalau misalnya kita mau jadi orang islam yang baik, harusnya kita menjadi orang islam yang damai. Islam aja kan artinya damai. Jadi sebenarnya tujuannya masih sejalan, cuma rutenya berbeda. Kalau toleransi ID kan mungkin agak lebih jenerik. Nah, betul kalau misalnya perempuan gagal tuh rutenya juga beda lagi nih. Rutenya adalah soal ngomongin kegagalan dan audiensnya adalah perempuan. Nah, yang menarik adalah because I asked the exact same questions, Ali. Jadi, gue ini sebenarnya ngerjain apa ya? Kenapa? Kenapa kok gue ngerjain so many different things yang kelihatannya beda-beda? And then I asked a good friend of mine. Jadi waktu itu gue dengan frantic gitu ya. Gue kayak, I need to talk to you. I feel I don't know what is my life's purpose. Gue ngerasa kok hidup gue banyak banget nih. Fragmennya gue nggak tahu gue sebenarnya lagi ngerjain apa gitu. I need to talk to you. Akhirnya malam-malam lah kita ketemu. Terus gue cerita, kenapa, kenapa, kenapa. Terus gue cerita semua yang lagi gue pikirkan, lagi gue rasakan. Terus, of course, dia tahu apa aja yang lagi gue lakukan. Terus dia bilang kayak, Ayu, kayaknya tuh bukan hidup kamu itu fragmented atau hidup kamu itu terpecah-pecah. Tapi kayaknya justru kamu itu tujuan hidupnya adalah membantu manusia lain menjadi manusia seutuhnya. and then it got me thinking, right? Just kayak, hah, gimana tuh? Karena kalau misalnya, karena, karena toleransi itu kan sebenarnya aspeknya adalah menerima manusia lain sebagai manusia seutuhnya dengan apapun preferensi-preferensi dan pilihan dan bentuknya dia, meskipun mungkin kita berbeda atau kita tidak setuju dengan orang-orang ini gitu. That's the essence of toleransi. Jadi kita menerima dia sebagai manusia seutuhnya. Oke, betul juga gitu. Terus begitu pun toleransi aja dengan melalui sami gitu kan. Itu satu tema lah. Kemudian perempuan gagal. Kita menerima diri kita sendiri sebagai wanita, sebagai perempuan seutuhnya gitu. Dengan semua kegagalan dan semua cerita-cerita yang tidak menyenangkan yang kita pernah alami. Jadi, iya bener juga ya. Terus abis itu kan akhir-akhir ini saya juga lumayan sering ngobrolin soal kayak self-development, soal mental health gitu. ya kalau kita mentalnya nggak dibikin supaya lebih sehat, nggak dirawat supaya jadi lebih sehat gitu. Sepertinya halnya kita merawat kesehatan fisik, kita juga harus bisa merawat kesehatan mental. Ya kita akan susah nih jadi manusia seutuhnya. Karena manusia seutuhnya membutuhkan kita untuk bisa optimal gitu. Baik dalam hal fisik maupun mental. Terus, jadi ketika dia mengatakan kalimat itu tuh kayak jangan-jangan tujuan hidup gue membantu manusia lain menjadi manusia seutuhnya gitu. Terus, saya kayak, maybe that is what. Kayak benang merah gitu. Kayak tiba-tiba benang merahnya ketemu gitu. Terus kayak, oh, oke, oke. Now I don't feel, now I don't feel lost anymore. jadi ternyata selama ini yang gue lakukan bisa jadi bukan karena gue tersesat, tapi gue memang melakukan banyak hal yang sebenarnya kalau, jadi ini membantu manusia menjadi manusia seutuhnya atau membantu menerima manusia lain menjadi manusia seutuhnya dan menerima diri sendiri dalam aspek yang beda-beda aja. Tapi it's basically benang merahnya sama gitu. Jadi, oke, I like that, I like that. Dampaknya apa? Ada nggak dampak tertentu setelah lo AHA, momen itu, oh iya juga ya dan bener ya memang kayaknya ini gitu. Ada nggak dampaknya setelah lo sampai pada titik menyadari itu gitu? Dampaknya sih yang jelas, gue jadi lebih tidak mempertanyakan lagi gitu kenapa gue melakukan apa yang selama ini gue lakukan. Karena kayak misalnya tadi yang lo ceritakan, kenapa lo memerjakan ini-ini mulai tiba-tiba bikin perempuan gagal. Misalnya, itu kan sesuatu yang kayaknya berbeda banget. Jadi, waktu itu gue juga sempat mempertanyakan diri ya, jangan-jangan gue tuh orangnya bosenan. Jangan-jangan gue tuh orangnya putuh loncat gitu. Setergianin ini-setergian 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 ini. Jadi, nggak punya fokus dalam hidup. Tapi kemudian ternyata setelah dibantu melihat si benang merahnya itu tadi, terus gue jadi ngerasa kayak, oh, gue tuh bukannya loncat-loncat, tapi gue just looking at different aspects of manusia seutuhnya gitu. Jadi, itu membuat gue jadi lebih tenang kali ya. Kayak, yaudah, nggak apa-apa. Then, I just need to continue doing what I'm doing. I just need to do it more effectively, better. Sehingga, ya sehingga gue bisa membantu lebih banyak orang gitu. Membantunya jadi lebih optimal. Jadi, nggak, nggak self-doubting anymore. Terusnya, of course, masih. Cuman kayak, nggak sesering dulu gitu. Nggak bertanya-tanya lagi, am I doing writing? ya jalanin aja dulu. Jadi, lebih tenang aja sih kalau udah menemukan tujuan hidup. Of course, masih bisa berubah ya. Kayak, ini tujuan hidup gue sekarang gitu. Nanti kalau misalnya mungkin beberapa tahun lagi dari sekarang, kayaknya berubah dari tujuan hidupnya. Ya, nggak apa-apa juga. Jadi, menurut gue, ini tuh adalah, ini tuh apa ya, penting banget gitu untuk di garis bawah. Jadi, kalau kita mengalami kegagalan, tidak menjadikan kita manusia yang gagal. Terima kasih.